Mari jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari sembah dia panggil nama Yesus. Kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Ayo mari angkat hati kita di hadapan Tuhan. Biar setiap kami dari waktu ke waktu dibaharui oleh rohmu. Dibaharui oleh rohmu Tuhan. Memasuki bulan September ini di minggu yang pertama bulan ini. Tuhan biarlah minyak yang baru Tuhan curahkan buat kami. Menyegarkan jiwa kami. Membakar roh kami terus bernyala-nyala. Tidak ada satupun yang lemah. Tapi biar setiap kami bangkit terus di hadirat Tuhan. Tuhan aku berdoa. Tuhan biar saat ibadah ini Tuhan. Engkau memberikan kepada kami sukacita yang baru. Pengharapan yang baru. Tuhan menuntun juga setiap kami. Menuntun kami dengan firman-Mu. Urapi hambamu ini. Urapi kami semua Tuhan. Pengurapan Tuhan mengajar kami segala sesuatu. Untuk kami mengerti kehendak Tuhan. Dan bukan hanya kami tahu. Tapi kami diberi kuasa untuk melakukannya. Supaya kami hidup di dalamnya. Dan diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berdaulat atas setiap kami. Di rumah-rumah. Di mana kami berada. Hadirat-Mu turun melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Jemaat yang terkasih. Dalam Tuhan Yesus. Semua Jemaat CK4. Dimanapun cabang-cabang saudara yang hari ini. Melakukan ibadah secara online. Saya percaya Tuhan baik. Tuhan pasti memberkati dan menyertai kita. Memasuki bulan yang ke-9. Tidak terasa ya sudah satu setengah tahun. Kalau boleh dihitung sejak pandemi terjadi di bulan 3 tahun 2020. Sampai hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan tetap menjaga memberkati kita semua. Sudah dikasih Tuhan. Hari ini saya ingin melanjutkan terus menekankan. Apa yang Tuhan taruh buat gereja kita. Secara khusus buat CK4. Value dari firman Tuhan. Ataupun komunitas gereja. Seperti apa yang Tuhan mau kita ada. Saya selalu bagikan ada 4 poin yang disingkat menjadi kata life. L, I, F, E. L itu adalah loving God, loving people. Mengasih Tuhan, mengasih sesama. I itu adalah integritas. Seperti tahun ini adalah tahun integritas. F adalah family, keluarga. Dan E adalah excellent. Saya sudah berbicara tentang beberapa poin sebelumnya. Tapi hari ini, kalau saya berikan judul, saya pakai kata kehidupan yang bercahaya. Adalah gambaran dari kehidupan yang excellent. Dari mana ayatnya? Mari kita baca. Filipi 2 ayat 13 sampai 15. Di sini dikatakan, Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Sama-sama dengan suara keras. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Orang-orang yang excellent. Gereja Tuhan Umat Tuhan yang excellent. Adalah orang-orang yang bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Ya bukan bintang-bintang di langit sana yang jauh. Enggak di dunia ini. Ya, you will be shine like a star. Ya, puji Tuhan. Kita semua akan dipakai Tuhan menjadi umat yang excellent. Yang mau, yang percaya katakan. Amin. Kehidupan yang bercahaya adalah kehidupan yang berdampak kepada lingkungan. Saudara cahaya itu menerangi kegelapan. Sehingga orang bisa dituntun pada kebenaran. Orang yang gak tahu jalan kemana dituntun. Berdampak dalam banyak hal mengubah komunitas. Ya, dampaknya itu kalau memberi terang. Ya, gak tahu lewat macam-macam. Marketplace lewat pendidikan. Kita berdampak. Sehingga orang yang buta, buta huruf bisa mengerti, bisa membaca, bisa mengerti pendidikan. Ya, yang gap tech bisa mengerti teknologi. Itu artinya berdampak membawa satu perubahan. Menerangi lingkungan. Berdampak juga itu berpengaruh. Influence other in good things. Memberi pengaruh dalam hal-hal yang baik. Hari-hari ini di dunia sosial media kita mengenal istilah influencer. Orang-orang yang khusus. Yang dipercaya dengan followers yang banyak. Yang memberikan influence. Tapi apakah kita memberi influence yang positif? Saya percaya anak-anak terang, anak-anak Tuhan akan selalu memberikan influence yang positif. Kita akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Saya berdoa. Saudara, kita semua. Gereja ini yang Tuhan percayakan. Akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Yang mau katakan amin. Amin. Saya ajak kita perkatakan lewat nyanyian ini sama-sama. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam dia. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Sekali lagi yuk kita nyanyikan. Ini jadi iman kita bersama-sama. Katakan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya. Ku mau bercahaya bermegah dalam dia. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Katakan ku rindu. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaannya. Amin. Biarlah ini menjadi kerinduan kita semua. Hidup kita bercahaya dan memuliakan Tuhan. Yang mau katakan amin. Untuk bisa mengalami kehidupan yang bercahaya tadi. Kehidupan yang jadi terang. Maka yang pertama kita harus memiliki kehidupan rohani yang kuat. Hanya orang-orang yang punya hidup rohani yang kuat. Yang bisa bercahaya di tengah dunia ini. Bagaimana? Mari saya ajak kita membaca dari ulangan fasal yang ke-28. Ayat 13. Ini janji Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap menaik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan saya pun setiap hari. Tiap hari. Saya dan Ibu Molin kita memperkatakan ayat ini. Tuhan terima kasih engkau bawa kami berjalan makin lama makin kuat. Engkau akan bawa kami naik dan tidak turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu saya perkatakan bertahun-tahun. Dan saya percaya janji Tuhan pasti digenapi. Pertanyaannya apakah semua orang Kristen akan mengalami ini? Tunggu dulu. Ayat ini enggak selesai langsung titik. Bahwa setiap orang Kristen bahwa kita akan pasti demikian. Coba baca ayat ini. Itu berlaku apabila ya setiap janji Tuhan selalu ada perintah Tuhan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Kalau kita melakukan itu maka saya percaya janji Tuhan. Saudara akan naik dan tidak turun. Saudara akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Di sini dikatakan mendengar perintah Tuhan. Kita harus punya telinga yang mau dengar. Listen. Bukan sekedar hear gitu. Dengar yang ya sambil lewat lalu dengar. Tapi listen. Pay attention. Dengar firman Tuhan baik-baik. Untuk supaya bisa dengar baik-baik. Baca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Kenapa kita pakai istilah membaca firman Tuhan. Ada orang yang membaca cuma lihat sekilas lewat gitu. Kalau saya mengendorong saudara. Baca bukan cuma sekedar cuma lihat gitu. Tapi coba. Kalau saudara kesempatan sendiri. Atau di kamar saudara. Atau di tempat yang bisa private saudara. Coba baca. Ucapkan dengan kata-katamu. Sehingga engkau bisa mendengar suara keluar dari mulut. Kita bukan cuma membaca. Kita dengar. Saudara. Mendengar perintah Tuhan. Kapan? Perintah Tuhan yang kapan? Perintah Tuhan hari ini. Saya percaya gak kebetulan firman Tuhan yang berbicara tentang hari ini. Menekankan. Bahwa saudara dan saya mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Hari demi hari. Hari lepas hari. Daily. Every day. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kita suka mengucapkan. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap hari. Bagaimana kita mengalami itu? Baca Alkitab setiap hari. Baca setiap pagi. Setelah mendengar membaca firman Tuhan. Kemudian lakukan itu dengan disiplin setiap hari. Lalu kemudian ada yang ketiga. Lakukan dengan setia. Katakan sama-sama setia. Setia itu artinya konsisten. Setia itu artinya kalau dulu kita lakukan sampai sekarang masih melakukan. Kalau mau hidupmu bercahaya. Engkau harus punya kehidupan rohani yang kuat. Kehidupan rohani yang kuat. Akan dimiliki orang-orang yang tadi dikatakan. Mendengar perintah Tuhan. Tiap hari. Secara konsisten lakukan dengan setia. Niscaya hidup rohanimu kuat. Soalnya bukan orang yang lemah terombang ambing oleh angin pengajaran sana sini. Ya diganggu oleh hoax dan berita-berita macem-macem. Sosial media begitu kenceng hari-hari ini. Kalau kita gak punya dasar firman yang kuat. Kita bukan menjadi orang rohani yang kuat. Kita gak akan memiliki kehidupan rohani yang kuat. Tanpa firman Tuhan yang kuat dalam hidup kita. Lakukan ini. Konsisten saat teduh. Yang mau katakan amin. Ayo buat komitmen. Bukan cuma denger. Buat komitmen. Saat ini juga waktu saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Buat komitmen. Saya mau baca Alkitab tiap hari. Secara konsisten. Tanpa itu nanti hidup rohani kita lemah. Gak bisa perang secara rohani. Padahal firman Tuhan itu pedang roh. Lakukan saat teduh secara konsisten. Pilih waktu yang baik tiap hari. Lakukan dengan setia. Baca Alkitab nyembah Tuhan. Baca Alkitab menyembah Tuhan. Berdoa yes tentu. Namanya juga doa pujian penyembahan. Baca Alkitab. Doa menyembah Tuhan. Itu menjadi satu paket. Lakukan. Dengan disiplin. Berapa lama waktu itu sesuai dengan kapasitas saudara. Kalau sudah memang full dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sediakan waktu lebih banyak renungan firman Tuhan. Tapi kalau saudara mungkin orang yang bekerja sibuk. Lakukan dengan hikmat. Ya. Lakukan dengan cara-cara. Sekarang teknologi begitu tinggi. Sudah bisa lakukan sambil di perjalanan. Sudah bisa membaca sementara. Dengan gadget saudara. Saudara dikasih Tuhan. Ayo. Kita mau sepakat. Menjadi orang-orang yang kuat. Yang mau katakan amin. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Ku renungkan firmanmu. Siang dan malam. Ku pegang perintahmu. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan. Hatimu. Ada berapa banyak jemaat yang mau. Merenungkan firman Tuhan tiap hari. Angkat tanganmu. Ku renungkan firmanmu. Siang dan malam. Ku pegang perintahmu. Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Yang mau katakan amin. Orang-orang yang punya kehidupan yang bercahaya. Kehidupan yang ekselen. Adalah orang-orang yang punya rohani yang kuat. Kehidupan rohani kuat. Dan yang kedua. Adalah orang-orang yang punya keluarga yang kuat. Makanya huruf E ditaruh terakhir sebelum itu ada F. Loving God, loving people, integrity, family. Excellent. Orang yang memiliki keluarga yang kuat. Itu akan dipakai Tuhan. Akan dipakai Tuhan. Tapi orang yang memiliki keluarga yang lemah. Enggak ada support system dalam hidupnya yang kuat. Enggak heran. Perlahan tapi pasti banyak cobaan yang mulai menggoda hidupnya. Dan dia bisa bimbang. Saudara yang dikasih Tuhan. Dalam Yosua fasal yang ke-24 et yang ke-15. Yosua 24 et 15. Setelah melewati proses panjang. Yosua dipakai menggantikan Musa. Membawa bangsa Israel masuk tanah-kanahan. Dia membawa mereka melewati peperangan demi peperangan. Memenangkan peperangan. Sampai melewati proses mereka sudah menguasai tanah itu. Sudah nih kelihatan udah hebat. Tapi jangan pikir semua udah bakal hebat tenangga. Hati-hati di depan. Karena itu Yosua memberikan peringatan. Yosua memberikan peringatan. Di et 15 Yosua 24. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua mengatakan ini karena challenging orang-orang yang mulai terpengaruh oleh hal-hal yang lain dunia ini. Dia challenge. Dan dia kemudian berkata. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenekmu yang mau beribadah di seberang sungai Efrat itu. Allah orang Amor yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi. Ini kalimat kunci yang saya mau katakan. Tetapi aku dan seisi rumahku. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku dan seisi rumahku. Artinya keluargaku. My family. Aku akan serius sungguh-sungguh. Hingga keluargaku akan melayani Tuhan. Saudara, ini hal yang penting. Saya ingin berkata tentang family, tentang keluarga. Perhatikan keluargamu hari-hari ini. Perhatikan keluarga saudara. Bagaimana keadaannya. Jangan biarkan ada celah sedikit pun dalam keluargamu. Ketika kau melihat anak-anakmu mulai disesatkan. Cepat-cepat pulihkan. Doakan. Saudara yang bertanggung jawab. Kalau saya melihat satu keluarga. Ya ada survei berkata begini. Kalau di suami istri ya. Kalau istrinya saja sungguh-sungguh dalam Tuhan. Maka biasanya dari keturunannya itu. Yang akan sungguh-sungguh dengan Tuhan paling 30%. Jadi kalau ada tiga anak mungkin cuma satu. Tapi kalau suaminya saja sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu dikatakan menurut survei 70% dari keluarganya. Itu nanti dari keturunannya akan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi kalau suami dan istri dua-duanya sungguh-sungguh. Maka itu 100% keluarga itu akan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena itu saya ditaruh beban begitu kuat oleh Tuhan. Untuk para pria. Para suami. Atau calon ayah. Atau calon suami. Para pria. Engkau harus kuat dalam Tuhan. Engkau harus kuat dalam Tuhan di nomor satu tadi. Kalau engkau kuat dalam Tuhan. Engkau akan bangun keluarga yang kuat. Berapa banyak saya melihat banyak keluarga yang lemah sebetulnya dimulai karena para pria yang lemah secara rohan. Terlalu banyak pria di generasi ini yang oh kan saya sibuk kerja. Orang ini bukan-bukan tugas saya. Ah kalau urusan doa istri saya lah. Saya mau urusan kerja. Hati-hati saya mau katakan. Sebenarnya dikasih Tuhan semua dalam Alkitab yang dipakai Tuhan bercahaya dengan kuat adalah ketiga suami dan istri sama-sama dalam Tuhan. Bukan cuma di Alkitab tapi dalam sejarah yang saya melihat. Mereka yang dipakai ketiga suami dan istri sungguh-sungguh dalam Tuhan. Hari-hari ke depan saya punya beban. Khususnya untuk CK4. Para pria kita harus masuk di dalam sebuah pelatihan. Supaya para pria menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan bercahaya. Menjadi para pria yang ekselen. Bukan cuma di keluarga tapi juga akan berdampak bercahaya. Saya mau katakan ketika keluarga mengalami kesusahan. Kenapa ini bisa kekurangan makan? Kenapa gimana ini kita kekurangan terus defisi terus hutang gak habis-habis. Saya mau beritahu yang bertanggung jawab jangan salahin istri jangan salahin anak-anak. Seorang pria harus bertanggung jawab minta ampun di hadapan Tuhan merendahkan diri. Pria adalah imam dalam keluarga. Dia yang memanggul tanggung jawab. Ketika satu celah keluarga mengalami masalah. Saya tiap-tiap kali counseling untuk mereka akan menikah. Saya selalu ingatkan kamu akan jadi penanggung jawab. Saudara yang dikasih Tuhan demikian para pria. Bertanggung jawab kita adalah imam. Jadi kalau ada celah sedikit pun terjadi serangan iblis dalam keluarga. Jangan nyalain yang lain. Kebanyakan suami pria langsung nyalain anaknya salahin istrinya disalahin. Soalnya dikasih Tuhan jangan dulu. Datang di hadapan Tuhan merendahkan diri. Seorang suami jadi imam di hadapan Tuhan minta ampun. Nanti saya percaya Tuhan akan bukakan rahasia pemulihan. Dan keluarga mau akan dipulihkan. Jadi kalau saya melihat ini peran daripada para pria. Sangat kuat untuk membangun keluarga yang kuat. Saya berdoa janji Tuhan tadi. Kita naik dan tidak turun berlaku buat saudara. Kalau kita para suami punya hidup ruangan yang kuat. Naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Kalau itu tidak terjadi something wrong. Berarti kita gak setia. Kita kurang taat. Ayo ini satu kebangkitan. Saya rindu anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan. Diberkati untuk jadi berkat. Itu percaya. Diberkati untuk berdampak. Jangan biarkan kondisi rumah tanggamu menjadi kondisi yang meminta-minta. Gak punya apa-apa, ada apa. Cepat merendahkan diri. Keluarga harus bangkit. Waktu saya sampaikan pesan firman ini. Saya tahu ada banyak diantara saudaranya. Dapet. Mungkin ada diantara keluarga. Bahkan suaminya gak denger pesan ini. Cuma istri dan anaknya. Engkau punya beban gimana suamimu. Doakan kalau perlu doa puasa. Doakan. Ada kebangkitan para pria hari-hari ini. Kebangkitan para suami. Menjadi imam. Dengan otoritas. Supaya kita gereja Tuhan. Bercahaya. Pribadi yang kuat. Khususnya para pria akan membangun keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat. Akan membangun gereja yang kuat. Gereja yang akan bercahaya dan berdampak. Dan gereja yang kuat. Akan membangun. Membawa dampak. Yang kuat bagi masyarakat. Bagi negeri. Yang percaya katakan amin. Yang mau dipakai Tuhan. Miliki kehidupan yang bercahaya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya secara khusus mau perkatakan keluarga-keluarga yang bangkit. Saya mau ajak kita nyanyikan satu lagu yang mungkin jarang sekali kita nyanyikan. Tapi nyanyian ini menjadi komitmen. Untuk kita menjadi keluarga-keluarga yang bercahaya. Haleluya. Bersama keluarga ku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi engkau. Tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan. Bagi kami engkau segalanya. Amin. Ada berapa banyak yang mau bersama keluarganya dipakai. Bercahaya. Memberi dampak. Saya suka bagian-bagian bridge dari lagu ini berkata gini. Gelombang badai hidup coba menghalangi. Namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Itu kalau keluarga kuat. Berdoa sepakat cari Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini bangkit keluarga-keluarga yang akan dipakai Tuhan. Nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Bersama keluarga ku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi engkau. Tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan. Bagi kami engkau segalanya. Gelombang badai hidup gelombang badai hidup. Gelombang badai hidup coba menghalangi. Namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluarga ku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi engkau. Tiada yang dapat melebihi kasihmu ya Tuhan. Tuhan. Bagi kami engkau segalanya. Sekali lagi katakan bagi kami. Bagi kami engkau segalanya. Mari angkat kedua tangan sudah di hadapan Tuhan. Bapakku berdoa hari-hari ini bangkitkan, bangkitkan umatmu. Menjadi pribadi-pribadi yang punya rohani yang kuat. Kehidupan rohani yang kuat. Karena melekat kepada Tuhan. Karena punya persekutuan dengan firman Tuhan yang begitu kuat. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap kami akan dibawa Tuhan naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Tuhan engkau berkati. Setiap pribadi yang kuat. Akan membawa keluarganya menjadi keluarga yang kuat dalam Tuhan. Karena aku berdoa pakai kami menjadi dampak. Memberi dampak yang positif. Influence pada hal-hal yang baik bagi lingkungan, bagi banyak orang. Pakai gereja-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu. Meteraikan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus, perjamuan Tuhan sendiri. Mari buka hati saudara. Dalam perjamuan kudus kita sama-sama membuka hati. Kita terima berkat melalui perjamuan kudus. Terima dengan iman. Kau makan roti dan anggur. Ini adalah tubuh dan darah Yesus. Lakukan dengan iman. Saya percaya. Lalu kita makan roti ini. Bukan sekedar makan roti. Tapi kita makan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Itu yang membawa mujizat dalam hidup kita. Waktu kita minum anggur ini. Ini berbicara darah Yesus. Yang dicurahkan. Untuk menghapus dosa saudara saya. Dari darah itulah kehidupan mengalir. Demikianlah saya percaya kehidupan yang baru. Tiap-tiap waktu. Mengalir atas hidup kita. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita melakukan perjamuan kudus dengan cara yang benar. Jangan menyimpan dosa. Jangan menyimpan dosa. Aku di hadapan Tuhan. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ampuni. Oh rabah ya rabah. Shandara laba 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 laba. Kau tidak memberkati setiap anak-anak memulai perjamuan kudus ini Tuhan. Oh Yesus terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Beroleh persekutuan dengan tubuh dan darahmu. Dan menerima berkat Tuhan sempurna. Dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sudah dikasih Tuhan. Siapkan di tempat saudara. Roti dan anggur. Sesuai dengan arahan yang sudah diberikan. Mungkin tidak ada paket seperti yang saya pegang saat ini. Tapi saudara bisa lakukan dengan cara yang serupa. Dengan minuman berwarna. Ataupun dengan roti tawar. Nah saudara mari kita siapkan hati bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari jembatan dikasih Tuhan. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang diweteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jembatan dikasih Tuhan bukankah cawan pengucahkan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita. Kita angkat ucapan syukur dengan suara. Jangan diam sudah. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Amamu percaya saat ini juga mengalir kuasamu Di rumah-rumah Oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan Kuasamu yang menyembuhkan mengalir ataskan Kuasamu membebaskan Oh memulihkan, memberi hidup yang baru Mengalir atas setiap kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Yang sakit disembuhkan Yang terikat dibebaskan Yang putus asa diberi pengharapan yang baru Tuhan bangkitkan setiap umatmu Menjadi pribadi-pribadi Yang punya kehidupan rohani yang kuat Menjadi keluarga-keluarga yang kuat Karena suami istri yang takut akan Tuhan Bahkan seluruh keluarga punya visi yang sama Untuk menjadi berkat Tuhan terima kasih Terima kasih Terima kasih Puji syukur Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Puji syukur Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Puji syukur Sampai jumpa di video selanjutnya